Jika kita ingin berwisata ke suatu tempat, biasanya kita memilih tempat yang indah, baik pemandangan maupun suasananya. Namun tak selamanya orang-orang memilih tempat wisata selalu menyuguhkan keindahan. Beberapa orang sengaja berwisata ke tempat yang justru menantang para pengunjungnya untuk menikmati suasana horor dan mencegah. Inilah lokasi wisata mistis di berbagai negara versi on the spot. Selanjutnya di Irlandia, terdapat sebuah benteng di kota Ovely, 6.500 km sebelah utara Roskree yang namanya Lipkessel Uglien. Tempat ini adalah sebuah benteng yang dibangun pada tahun 1250. Singkat cerita, pada tahun 1659, keluarga yang terkenal angkuh dan jahat yaitu Darby Family berhasil mengambil alih benteng tersebut. Mereka sering menyandera dan mengeksekusi mati rakyat yang bersalah di dalam benteng ini. Terbukti dari adanya sebuah ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai ruang kehanan. Di sana pun ditemukan tulang belulang yang sudah membusuk. Karena hal tersebutlah banyak orang penasaran dan ingin melihat langsung ke dalam benteng ini. Tempat yang dijadikan tempat wisata ini akhirnya dibuka untuk umum. Namun setelah banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini, banyak dari mereka yang mengaku bertemu dengan sesosok makhluk kecil yang bungkuk berwarna hijau disertai dengan bau casat dan belerang. The Cappuccine Catacombs of Palermo atau dikenal Catacombs de Cappuccini atau Catacombs of the Cappuccines adalah museum bagi wisatawan yang ingin menikmati kengerian dan horor. Tempat layaknya perpustakaan manusia yang berisikan ribuan jasad ini menampilkan jasad tubuh manusia yang masih utuh, yang dibalsemkan atau dijadikan bumi. Awalnya pada tahun 1599, pendeta Cappuccine menemukan bahwa Kakacombs tersebut mengandung bahan pengawet misterius yang membantu pembalseman pada jasad yang mati. Dan sebagai hasilnya, sekitar 8.000 jasad dari segala kawangan dipilih untuk dikuburkan di sini. Jenasah yang dikuburkan berkisar antara tahun 1500 sampai dengan 1920 dan mereka semua dibalsem sebelum akhirnya dipajang di dinding dan koridor-koridor museum. Pengunjung yang mendatangi museum ini seringkali dibuat takut karena bentuk atau posisi jasad dan kerangka yang ada itu beraneka ragam. Tak hanya jasad yang seperti mumi, kerangka yang sudah ada lubang di tengkoraknya pun diposisikan berdiri menghadap ke koridor jalan bagi pengunjung. Selanjutnya adalah Sumur Upas yang merupakan situs peninggalan Majapahit yang berada di Dusun Kedaton, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Terowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tempat yang banyak sekali peninggalan berupa fondasi bangunan ini layak rumah yang memiliki banyak sekali kamar dan ruangan. Menurut penunturan penjaga situs, Sumur Upas dipercaya merupakan tempat tinggal seseorang yang memiliki jabatan, berpengaruh, atau bahkan bisa saja warna bangsawan kerajaan Majapahit. Upas dalam bahasa Jawa berarti bisa ular, namun bisa ular yang dimaksud di sini hanya sebagai karta kiasan. Upas digunakan untuk menyebutkan Sumur ini karena konon di dalam Sumur tersebut terdapat pusaka-pusaka ampuh milik kerajaan Majapahit yang sangking ampuhnya oleh masyarakat sekitar disebut Upas. Menurut penjaga tempat itu, pernah ada kejadian aneh dan menyeramkan saat pembantayan G30 SPKI di tahun 1965. Sumur Upas itu mendadak mengeluarkan bau anjir seperti bau darah, padahal sebelumnya tidak pernah ada bau itu. Sangking angkernya, banyak para pengunjung yang kemudian mendatangi situs ini sebagai tempat semedi. Bahkan ketika musim pemilihan tiba, seperti Pilkades, Pilkada, atau pemilihan caleg, situs ini menjadi ramai dikunjungi. Povilia adalah sebuah pulau kecil yang terletak antara Venesia dan Lido di Laguna Venesia, Italia Utara. Kisah menyeramkan mewarnai pulau ini, karena tempat ini dulu menjadi tempat peperangan dan karantina wabah penyakit menular yang memakan korban tewas sekitar 160 ribu jiwa. Pada sejarah itulah, Povilia dipercaya menjadi tempat puluhan ribu arwah penasaran menampakkan diri. Tidak sedikit warga yang mengalami pengalaman supranatural, kala berkunjung ke sana. Kisah menyeramkan lainnya terkait penggunaan pulau ini sebagai tempat penyembuhan pasien penyakit mental. Dari disas khusus warga sekitar, saat itu ada sejumlah dokter psikopat yang kerap menyiksa dan membantai para pasien. Sang dokter penjaga pun dikabarkan tewas melompat dari menara. Hantu sang dokter dikabarkan kerap menampakkan diri dalam malam hari. Povilia pun kini dikenal sebagai salah satu pulau wisata angker yang ada di dunia. Bahkan pulau ini masuk dalam sejumlah acara supranatural populer. Sebuah ossuary atau ossuaryum adalah sebuah bangunan atau situs yang dibuat sebagai tempat peristirahatan terakhir sisa-sisa kerangka manusia. Dan European Ossuary yang terletak di Perancis merupakan tempat berkumpulnya semua kerangka-kerangka manusia di Eropa yang dipajang begitu saja. Tubuh pertama dimakamkan di kuburan sementara, kemudian setelah beberapa tahun sisa-sisa kerangka dikeluarkan dan ditempatkan di sebuah ossuaryum. Diperkirakan hanya dalam Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tanggal 21 Februari sampai 18 Desember 1916. Sekitar 230 ribu orang wafat dalam pertempuran berdarah Verdun. Jasad-jasad atau kerangkanya pun lalu dikumpulkan di sini. Pertempuran Verdun sendiri adalah pertempuran antara Jerman dan Perancis yang terjadi di daerah perbukitan utara kota Verdun di bagian utara Perancis. Situs yang bisa dikunjungi wisatawan ini terlihat seram karena beratus bahkan beribu-ribu tengkorak ditumpuk untuk dijadikan sebagai dekorasi. Bahkan terlihat ada beberapa kerangka yang dipakaikan semacam baju atau jubah yang menyerupai malekat pencabut nyawa seperti di film-film. Selain terkenal dengan sejarah dan cerita rakyatnya, New Orleans juga memiliki pemakaman yang menarik perhatian wisatawan. Salah satunya adalah St. Louis No. 1 atau Kuburan St. Louis No. 1. Tempat pemakaman yang lumayan terkenal ini terletak di Jalan Basin, New Orleans. Makam Mary Leveaux menjadi dea tarikh dari kuburan ini karena ia adalah seorang raku vudu dari New Orleans. Menurut warga sekitar, ia sering terlihat berjalan-jalan di pemakaman. Mary Leveaux dipercaya dapat membantu mengabulkan doa pengunjung dengan menuliskan tanda X tiga kali di makamnya. Selain Mary Leveaux, korban perang dan penyakit kuning yang dimakamkan di sini sering juga dilaporkan bergentayangan. Menurut paranormal, kuburan ini dijuluki sebagai kuburan paling angkar di Amerika Serikat. Bahkan berdasarkan pengunjung yang pernah ke sana, mereka mengaku pernah melihat penampakan hantu di tempat ini. Itulah lokasi wisata mistis di berbagai negara versi on the spot. Terima kasih telah menonton!